Pagelaran budaya Betawi maksud saya tahun 50 hingga 70-an hiasi kota tua Jakarta. Acara ini untuk memperkenalkan dan mempertahankan akar budaya kota Batavia bagi wisatawan. Makan sayur asam, enaknya pakai sambal teri. Ncang-cing, nyok kita ke kota tua, ada pagelaran Betawi. Betawi kaya akan budaya salah satunya berbalas pantun. Inilah dia, salah satu warisan budaya asli dari Betawi bernama Palang Bintu. Yang biasanya digunakan sebagai sambutan dalam setiap upacara perkawinan. Dan biasanya setelah beradu pantun, itu beradu silat. Pertunjukan ini jadi atraksi menarik dalam rangkaian festival Kota Tua Tempo dulu. Berlokasi di Kota Tua, Taman Fatahilah, Jakarta. Pengunjung diajak kembali ke tahun 50-an hingga 70-an. Ada pertunjukan musik, ada juga atraksi pencaksilan. Wah, ternyata susah sekali untuk menirukan gaya pencaksilan ini. Memang karena gerakan yang sangat cepat dan sangat tegas ya. Dan merupakan salah satu warisan budaya Betawi yang wajib dipelajari oleh para laki-laki di zaman dahulu. Biasanya selain belajar agama, juga belajar yang satu ini. Coba lagi ya. Berbagai atraksi ini berhasil menyedot perhatian para pengunjung. Selain untuk memperkenalkan dan mempertahankan akar budaya kota Batavia, acara ini berguna untuk menarik wisatawan. Gelar seni budaya inilah pengunjung mungkin bisa lebih banyak lagi. Dan untuk wisata lokal maupun wisatawan asing juga bisa berdatangan ke kota tua ini. Festival ini diperakarsai oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Jakarta Barat. Acara digelar dari Sabtu hingga Minggu ini. Rizka Ramdhani, Trio Satria, melaporkan untuk NET.